Di Google Meet pas nyanyi kurang bersih, tetapi pas penjelasan, pas khutbah, itu lebih bagus. Oke, baik kita akan membuka Alkitab kita. Di Injil Yohanes pasal 1, kita akan membaca dua ayat saja. Di Injil Yohanes pasal 1, saya akan membaca ayat 1 dan ayat 14. Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 dan ayat 14. Pada bulannya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran. Tema kita adalah, Yesus adalah Allah pada pagi hari ini. Yesus adalah Allah. Orang berpikir kita menyembah manusia, kita menuhankan manusia. Tetapi tidak demikian, memang Yesus adalah Allah. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami membaca firmanmu dan kami akan merenungkan, belajar dari dalamnya untuk mendapatkan kebenaran. Karena kami tahu, firmanmu ditulis oleh orang-orang yang diilhami oleh roh kudus. Mereka menulis, karena roh kudus yang mendorong mereka untuk menulis. Sehingga hari ini, ada di tangan kami firmanmu yang tertulis. Dan kami tahu, engkau bukan hanya menuliskan firmanmu, tetapi engkau juga memeliharanya. Dan firmanmu yang kami pegang hari ini, adalah firman yang tidak ada salah. Karena engkau menjaganya sampai kepada generasi kami. Dan kami tahu, engkau juga akan terus memelihara firmanmu. Karena engkau Allah yang berfirman dan juga memeliharanya juga. Terima kasih Tuhan Yesus, ya dalam namamu juga kami berdoa. Amin. Sebelum kita membahas Injil Yohanes pasal 1, ayat 1, dan ayat 14 ini, saya ingin mengajak kita membuka Masmur pasal 33. Kita membuka Masmur pasal 33. Saya akan membaca di sini satu ayat. Masmur 33, di ayat 12. Bunyinya begini. Berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Tuhan di sini, ini adalah Tuhan huruf besar semua. Berarti Tuhan di sini, ini adalah nama pribadi dari Allah. Di dalam bahasa Ibraninya adalah Jehova. Ini adalah nama pribadi dari Allah yang memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Jadi, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan Jehova. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tidak semua bangsa, tidak semua manusia akhirnya menyembah Allah yang benar. Kok bisa begitu? Ingat, di dalam menara Babel, Allah mengacaukan bahasa. Dalam kejadian pasal 11, menara Babel Allah mengacaukan bahasa-bahasa. Dan akhirnya manusia tercerai berai kemana-mana. Dan kenapa bisa banyak kacau? Ya karena mereka akhirnya mendirikan kebenaran apa? Sendiri. Mereka tidak mengenal Allah Jehova lagi. Karena mereka mengalahkan banyak Allah yang mereka buat sendiri. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan, adalah Jehova itu. Dan hari ini kita tahu Allah yang benar itu, yang kita percayai. Dan kita belajar hari ini, Yesus adalah Allah. Mengapa kita mengerti bahwa Yesus adalah Allah? Mengapa kita percaya Yesus adalah Allah? Kita kembali kepada Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan apa? Allah. Dan firman itu adalah apa? Allah. Firman ini apa? Firman itu apakah yang dimaksud firman di sini ini adalah kata-kata? Bukan. Firman ini bukan kata-kata. Tapi firman di sini ini adalah identitas dari Yesus Kristus. Identitas dari Yesus Kristus. Kita membuka wahyu pasal yang ke-19. Kita mendapatkan bahwa firman itu adalah identitas. Salah satu identitas dari Yesus Kristus. Wahyu pasal 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya, apa katanya? Firman itu adalah firman Allah. Jadi firman itu adalah nama dari Yesus Kristus. Itu adalah salah satu identitas dari Yesus Kristus. Ada banyak identitas dari Yesus Kristus ini. Jadi kalau kita membaca wahyu Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 itu, pada mulanya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu bersama dengan Allah. Dan Yesus Kristus itu adalah Allah. Ada identitas lain dari Yesus Kristus. Kalau kita membaca wahyu pasal 3. Yang nanti kita tidak tahu. Ini identitas yang masih disembunyikan. Wahyu pasal 3 ayat 12. Wahyu pasal 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokoguru di dalam baik suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Jerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku. Dan namaku yang apa? Ada identitas lain yang hari ini kita belum tahu. Kita tahunya nah, nanti ada namaku yang baru. Jadi firman di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, itu adalah salah satu identitas dari Yesus Kristus. Salah satu nubuatan tentang kelahiran dia di dalam Yesus Kristus 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 Krist Sebelum Yesus Kristus datang dan dinubuatkan demikian. Isaiah 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja apa? Tamat. Ini identitas-identitas dari Yesus Kristus. Jadi pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah Yesus Kristus. Dan firman itu bersama dengan Allah Yesus, bersama dengan Allah Bapak, dan Yesus adalah Allah. Bapak, Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Menarik membaca Alkitab sebenarnya. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah. Ini memakai bentuk kata Elohim. Jadi Elohim ini adalah bentuk kata plural dari Eloah. Jadi kalau Eloah itu singular, kalau Elohim itu plural. Prural yang lebih dari tiga. Tiga atau lebih itu pakai Elohim ini. Dan Bapak, Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita membaca bagaimana manusia diciptakan. Kejadian pasal 1 ayat 26. Marilah kita. Purur. Menjadikan manusia. Siapa? Segambar. Dan seserupa. Dengan siapa? Segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah. Manusia segambar dan serupa dengan Allah. Allah yang mana? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan apa? Allah. Dan firman itu adalah Allah. Marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan firman itu. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan firman. Firman berfisik. Firman mempunyai rupa. Firman bergambar. Dan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan firman itu. Bapak-Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kalau Anda membaca kejadian pasal 32 tentang Yaakub bergulat. Yaakub bergulat. Yaakub bergulat. Dia bergulat. Bukan bergulatnya itu mimpi. Bergulat sambil mimpi. Enggak begitu. Itu bukan sebuah mimpi. Tetapi ada sosok yang memang bergulat dengan Yaakub. Pada waktu itu. Dan bergulat semalam-malaman katanya. Semalam-malaman Yaakub enggak mau lepas dia. Yaakub. Akhirnya yang bergulat dengan Yaakub itu mau pergi. Lepas. Minta lepas. Enggak. Yaakub berkati dulu. Berkati dulu. Dan Yaakub akhirnya dipukul pakal pahaknya. Dia diberkati. Nah, maunya di situ diganti dari Yaakub menjadi apa? Israel. Mengapa diganti menjadi Israel? Karena engkau bergulat dengan Allah dan manusia. Dan engkau menang. Jadi yang bergulat dengan Yaakub itu adalah Allah dan manusia. Alat dan manusia. Firman adalah Allah. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dan Yaakub menamai tempat itu peniel. Kenapa disebut peniel? Peniel itu artinya face of God. Wajah Allah. Yaakub melihat wajah Allah pada waktu itu. Yaakub berhadapan muka dengan muka dengan Allah pada waktu itu. Ada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah apa? Allah. Firman itu bergulat dengan Yaakub pada waktu itu. Firman itu yang memberi nama Yaakub Israel. Firman itu yang memberkati Yaakub pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Yaakub bergulat dengan Allah dan manusia. Dan di dalam teologi perjanjian lama. Sosok Mesias yang akan datang. Mesias yang menyelamatkan manusia. Itu bukan manusia. Bukan manusia biasa. Tetapi Mesias yang menyelamatkan manusia. Itu adalah Tuhan sendiri. Jehova sendiri. Jehova sendiri. Yang akan menyelamatkan manusia. Coba kita membaca satu ayat perjanjian lama di Yeremia pasal 23. Ayat 5 dan 6 saya akan membaca. Sesungguhnya waktunya akan datang demikian firman Tuhan. Bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya. Dalam zaman Mesias itu. Yehuda akan dibebaskan. Dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Tuhan, Jehova, keadilan kita. Menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Sama saja menolak Yesus adalah Allah. Orang Yahudi melakukannya. Dia menolaknya. Jadi menerima dia sebagai Mesias. Berarti juga menerima dia sebagai Allah. Itu sama. Maka ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Menurut orang siapakah aku ini pada waktu itu. Ada yang bilang engkau Elia. Ada yang bilang engkau salah satu dari para nabi. Itu jawaban yang salah semua. Oh itu orang lain yang menilai. Tentang Yesus Kristus. Tapi Yesus berkata kepada muridnya. Kalau menurut kamu. Siapa aku ini? Yang jawab siapa? Petrus yang jawab. Engkau Mesias. Anak Allah yang apa? Hidup. Statement ini engkau Mesias. Anak Allah yang hidup. Adalah satu sikap iman. Engkau Allah. Engkau Mesias. Dan. Yesus menyetujui pernyataan itu. Kalau kita membuka Injil Markus. Sorry. Matius pasal 16. Matius pasal 16. Matius pasal 16. Yesus berkata apa? Di ayat yang ke-20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya. Supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia apa? Mesias. Jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia Mesias. Kenapa? Kenapa gak segera dikatakan? Kenapa Tuhan melarang murid-muridnya? Kalau waktu itu segera disampaikan Yesus Mesias. Murid-murid menyampaikan Yesus Mesias. Maka segera kematiannya akan dipercepat. Oleh makamah agama Yahudi. Dia belum cukup waktu untuk membuktikan kepada banyak orang. Daerah-daerah bahwa dia Mesias. Dia belum cukup waktu. Dia belum selesai untuk membuktikan ke Mesiasan dia. Keilahian dia. Kalau segera dinyatakan Yesus Mesias. Maka segera penghukuman itu dipercepat. Segera ditangkap. Itulah kenapa Tuhan Yesus melarangnya. Jangan dulu. Jangan dulu. Jangan beritahu kepada siapapun bahwa ia apa Mesias. Dan satu lagi yang luar biasa adalah apa? Yohanes Pembaptis. Anda tahu Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis ketika ditanya orang. Siapakah engkau ini? Mesias kah? Karena dia membaptis orang kan? Siapa engkau ini? Mesias kah? Atau salah satu dari para nabi? Atau engkau ini siapa? Apakah engkau Elia? Yohanes Pembaptis dalam Injil. Yohanes berkata, dia bukan. Dia bukan itu. Bukan semua yang kalian sebutkan itu. Aku adalah suara yang dipadang gurun. Apa tugasnya? Coba kita membuka Yisaya. Yisaya. Pasalnya yang keempat puluh. Yisaya pasalnya yang keempat puluh. Inilah tugas Yohanes. Ayat 2. Ada suara berseru-seru. Dia mengungkapkan identitas dia. Bahwa dialah dia. Yohanes adalah orang ini. Yohanes menggenapi ini. Suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk siapa? Jehova Tuhan. Berbahagialah bangsa yang alahnya Tuhan. Berbahagialah bangsa yang alahnya Jehova. Dan ayat ini. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Jehova. Jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Bagi Elohim kita. dan Yohanes pembaptis menunjukkan kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Dia memang membaptis orang. Tetapi semua yang dia baptis, dia berikan kepada apa? Yesus Kristus. Ikutlah dia. Walaupun Yohanes pembaptis yang membaptis. Petrus yang membaptis dia. Tetapi kata Yohanes pembaptis. Ikutlah dia. Anak domba Allah. Yang menghapuskan dosa. Seisi dunia. Firman itu. Artinya bersama-sama dengan Allah. Yesus bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus adalah apa? Allah. Makanya Yesus membuat bingung para penanyanya pada waktu itu. Dia berkata yang bikin mereka kaget. Sebelum Abraham ada. Aku sudah apa? Ada. Sebelum Abraham ada. Aku sudah ada. Jadi Yesus Kristus. Itu bukan ada waktu dikelahirkan oleh Maria. Sebelum Abraham ada. Aku sudah apa? Ada. Dia lah pencipta Maria. Dia pencipta alam semesta. Dia yang ada di dalam kejadian pasal 1 ayat 26. Marilah kita. Menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Firman itu. Bapak ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi firman itu adalah identitas dari Yesus Kristus. Jadi itu bukan perkataan. Bukan tadinya kata-kata itu bersama dengan Allah. Bukan. Firman itu berwujud. Menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Firman itu. Kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan firman itu. Yesus adalah Allah. Kemudian yang kedua kita kembali kepada Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 tadi. Ayat 14 ya. Firman itu. Telah menjadi manusia. Apa bedanya? Tadi dia sudah berfisik. Dia berupa. Dia bergambar. Sekarang dia menjadi manusia. Apa bedanya? Rupa dulu. Gambar dulu. Dengan manusia yang lahir lewat parawan Maria. Bedanya adalah. Yang lahir lewat parawan Maria. Itu menjadi mengenakan daging. Jadi yang kekal. Firman yang kekal. Firman yang bersama dengan Allah. Firman yang adalah Allah. Itu mengenakan daging. Maka perlu lahir. Perlu dikandung oleh Maria. Supaya lahir. Mengenakan apa? Daging yang panah ini. Daging yang akhirnya bisa dikorbankan. Untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi. Menjadi manusia. Ini bukan begini. Bukan Allah berubah wujud. Kayak dulu ada film apa. Satria Bajah Hitam kan. Berubah dari orang jadi robot. Bukan begitu. Bukan berubah wujud begitu. Bukan. Tetapi ini adalah. Inkarnasi. Inkarnasi. Itu kalau kita membaca di. Satu Timotius pasal tiga. Satu Timotius pasal tiga. Satu Timotius pasal tiga. Ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang dipercayai di dalam dunia. Diangkat dalam kemuliaan. Menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ini adalah inkarni dalam bahasa latinnya. Dan kita menyebutnya inkarnasi. Ini berasal dari bahasa latin. Bukan bahasa india. Kalau india. Itu reinkarnasi. Yesus tidak reinkarnasi. Tetapi Yesus itu adalah inkarnasi. Inkarnasi. Bahasa latin. Bukan bahasa india. Dan dalam bahasa Yunaninya itu ensarki. Dalam daging. Yang kekal. Allah kan kekal. Firman yang bersama-sama dengan Allah Bapak. Firman yang adalah Allah tadi. Yang kekal. Yang mencipta. Yang maha segala. Diam. Di dalam daging. Bukan reinkarnasi. Tapi inkarnasi. Yang kekal. Tinggal di dalam daging. Kenapa demikian? Kitab Ibrani menjelaskan. Ibrani pasal 10 ayat 5. Ibrani pasal 10 ayat 5. Kenapa demikian? Ayat 1 saya akan membaca. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ayat 5 dari ayat 4. Sebab itu tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia. Bicara tentang Yesus Kristus. Ia berkata. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Dia bicara kepada Bapak. Tetapi engkau Bapak telah menyediakan apa? Tubuh bagiku. Yang kekau. Tinggal di dalam daging. Kenapa demikian? Kan semua korban di dalam perjanjian lama. Itu tidak membereskan dosa manusia. Itu tidak menyelesaikan dosa manusia. Itu hanya gambaran dari korban Allah sendiri. Nanti yang kekal, yang firman yang kekal akan diam di dalam manusia dan akan menanggung hukuman dosa manusia. Bapak-Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena desain jalan keselamatan adalah dosa harus dijatuhin hukuman. Allah yang adil harus menghukum dosa. Dosa harus dijatuhin hukuman. Tapi Allah yang kasih harus menyelamatkan manusia tanpa melanggar keadilannya. Bapak-Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Karena itu, karena pengertian inilah sebenarnya. Bahwa korban dosa manusia sudah diselesaikan di atas kayu saling. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia akan berkata, pasti akan keselamatan. Pasti akan keselamatan. Menarik, kemarin Saudara Anderson ketemu dengan satu bapak. Bapak Manurung juga. Dia tunjukkan buku kapan saja mati pasti masuk surga. Pak, ini buku kapan saja mati pasti masuk surga. Bapak bagaimana? Pasti dong! Bapak Manurung itu, pasti dong! Langsung dibayar bukunya itu. Rp. 20.000. Wow! Biar lah. Kita belum ditanya-tanya, kenapa pasti? Yang penting dia sudah ngomong pasti dulu. Kalau memang dia mau tahu kenapa pasti masuk surga, dia sudah beli buku. Kapan saja mati pasti apa? Masuk surga. Harusnya demikian! Kenapa? Dia Allah. Allah yang menyelesaikan dosa manusia. Firman menjadi manusia. Yang tidak ada dosa. Dia menjatuhkan hukuman atas dosa manusia. Harusnya dosa itu sudah beres. Dan yang percaya kepada dia. Hukuman atas dosanya. Sudah apa? Selesai. Pasti masuk surga? Pasti. Kalau perlu tambah dong, pasti dong! Harus ngerti alasannya. Sudah pasti masuk surga? Pasti dong! Kenapa dosa saya yang bertumpuk-tumpuk itu sudah selesai? Saat saya bertobat dan percaya, maka kekudusan Yesus Kristus yang saya terima, dosa saya dihitung, diselesaikan oleh Yesus Kristus. Firman yang adalah apa? Allah. Mengapa kita pasti akan keselamatan kita? Karena pengertian Yesus adalah Allah inilah. Maka banyak orang mempersembahkan dirinya. Akhirnya melayani dia. Sampai mati. Saya sendiri sebenarnya ragu-ragu. Saya ini dipanggil Tuhan, melayani Tuhan apa tidak. Waktu saya SMA. Waktu itu marah sekali, karismatik. Orang melayani Tuhan. Ceritanya dia dapat mimpi. Ada juga akhirnya orang bilang apa? Saya tidak mau melayani Tuhan, tapi dipaksa oleh Tuhan. Katanya. Wah. Dipaksa oleh Tuhan. Dia punya darah kemartir katanya. Dia tidak mau nolak-nolak, tapi dipaksa Tuhan. Ini orang. Itu adalah Tuhan dia. Luar biasa. Saya bilang, saya belum terlalu banyak mengerti. Saya tidak dipanggil Tuhan. Ini bagaimana ini? Tapi pengertian Yesus adalah Allah. Kalau kita tidak yakin, kita disuruh melayani dia. Yakinlah bahwa keputusan melayani dia, tidak mungkin dia persalahkan. Anda paham ini? Kalau Anda tidak yakin, dipanggil melayani dia. Tapi yakinlah, keputusan Anda melayani dia, tidak mungkin dia persalahkan. Dan memang tidak ada pewahyuan lagi, tidak ada orang Tuhan akan datang lagi, melarang-larang, menahan-nahan, manggil-manggil orang melayani. Tidak lagi. Kita putuskan kita melayani dia. Karena dia adalah apa? Allah. Dan tidak ada yang salah ketika orang memutuskan melayani Allah. Adakah penghukuman? Adakah kesalahan di mana orang melayani Allah? Oh enggak. Justru ini adalah orang yang akan berbahagia. Berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Jehova. Dan kita tahu Yesus adalah Allah Jehova yang menjadi manusia yang diam di dalam tubuh, yang mempersembahkan dirinya untuk penebusan dosa saya dan dosa saudara, dan kita melayani dia. Mungkinkah itu dipersalahkan? Tidak. Dan karena pengertian inilah. Orang-orang mentaati dia, mentaati perintahnya. Karena dia adalah Allah. Perintahnya adalah perintah Allah. Eh, Bapak-Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Para menteri saja, enggak berani menolak perintah Jokowi. Benar enggak? Menteri menolak perintah Jokowi itu pasti dirisafel. Cuma biasanya Pak Jokowi akan tenang, tiba-tiba ganti. Dia enggak bikin gaduh-gaduh. Tiba-tiba hilang, ganti. Baru kemudian kita tahu, wah ternyata dia ada masalah. Itu kayaknya Pak Jokowi. Kalau gayanya Allah bagaimana? Orang yang menentang Allah bagaimana kira-kira? Gambaran tentang Allah, dia adalah api yang menghanguskan. Api yang menghanguskan. Setiap kesalahan akan dibakar, dihukum. Dia adalah api yang menghanguskan. Orang mentah hati dia. Karena Yesus adalah Allah. Bapak-Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Perintah memberitakan Injil kita tak hati. Karena dia adalah Allah. Perintah untuk bersandar kepada kekuatannya. Kita ikuti. Karena dia adalah Allah yang memang tempat paling aman untuk kita bersandar. Tempat yang paling kuat untuk kita menyandarkan hidup kita. Tempat yang paling kuat untuk kita minta tolong untuk menyelesaikan segala masalah kita. Apapun itu. Kita percaya dia. Perintahnya. Perintah Allah. Dan Bapak-Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita. Seberapa Anda percaya dia? Kalau dia Allah. Sudahkah Anda diselamatkan? Sudahkah Anda berlutut di hadapannya mengaku diri orang berdosa, bertobat, dan percaya kepada penebusannya? Berapa Anda percaya dia? Kalau dia Allah. Seberapa antusias Anda melayani dia? Seberapa takutmu akan dia? Seberapa gentarmu kepada perintah-perintahnya? Dia Allah. Yang hari ini kita harus bersandar kepada dia. Bapak-Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kuasanya. Melebihi kekuasaan apapun juga. Dia adalah Allah. Bapak-Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Di awal saya katakan bahwa ada nama baru yang kita tidak tahu. Yang nanti akan disebutkan nanti. Ada identitas baru dari Yesus Kristus. Itu nanti. Kita tidak tahu. Pastilah nama itu merepresentasikan sesuatu. Firman itu sebenarnya merepresentasikan kekekalan. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Itu merepresentasikan kekekalan itu. Sama seperti halnya pribadi kita. Kalau kita mati, kata-kata kita kan juga tidak bisa keluar. Kalau kita hidup, maka kita juga bisa berkata-kata. Jadi, kata-kata dengan hidup kita itu sama. Kalau kita mati, hilang kata-kata kita. Kita tidak bisa ngomong lagi. Nah, Firman, Yohanes 1 ayat 1. Itu merepresentasikan. Dia yang adalah kekal. Ada di dalam manusia, tubuh. Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Anda percaya? Saya percaya. Saya mentah hatinya. Saya melayaninya. Bagaimana dengan Anda semua? Kita berdoa. Tuhan Yesus. Meskipun orang salah menilai kami. Orang berpikir kami menyembah manusia. Orang berpikir kamilah yang membuat engkau menjadi Tuhan. Kami tahu bukan demikian. Mereka tidak mengerti saja. Kami tahu dari Firman-Mu. Engkau kekal. Karena kami, karena manusia berdosa. Maka engkau merancangkan satu jalan keselamatan yang engkau sendiri, Allah sendiri harus berkorban. Kami tahu di dalam Elohim yang kekal. Ada Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Dan kami manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan kami tahu kami serupa dan segambar dengan Firman itu. Karena kami berdosa. Firman itu harus menjadi manusia. Untuk mengambil posisi hukuman dari dosa kami manusia. Dan engkau sudah menyelesaikannya. Yang di dalam tubuh manusia yang lemah. Yang terbatas. Yang lahir lewat perawan Maria. Yang dikandung pada masa Pontius Pilatus. Yang dihukumkan pada masa Pontius Pilatus. Yang disalipkan. Yang kepalanya dimakotai dengan dori. Tangan dan kakinya. Dipakukan. Tubuhmu dihancurkan. Darahmu dicurahkan. Hukuman atas segala dosa kami. Ditanggungkan kepadamu. Engkau menyelesaikannya. Engkau rela menerimanya. Karena engkau mengasihi kami. Engkau mengosongkan dirimu. Mengambil rupa seorang hamba. Dan tak sampai mati di atas kayu saleh. Harusnya kami yang dihukum. Tapi engkau yang menggantikan hukuman kami. Dan kami yang percaya. Kami yang sudah bertobat. Kami bisa berkata. Kami sudah diselamatkan. Kami suka cita melayanimu. Kami bersuka cita mentahatimu. Pimpin kami Tuhan. Agar pengertian ini. Membawa kepada kami. Satu sikap hati. Satu ketundukan. Satu kepatuhan. Kepadamu. Lebih daripada apapun juga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Yang kami sembah. Kami layani hari ini. Dan kami percaya. Sampai ajal menjemput kami. Dalam namamu kami berdoa. Amen. Baik mari kita lanjutkan kebaktian kita. Kita menyanyi lagu nomor 174. 174. Yesus memanggilmu. Dia tidak akan datang lewat mimpi kepadamu lagi. Dia tidak akan datang lewat penglihatan lagi. Dia tidak akan datang lewat mengirim malaikat lagi. Tidak. Tetapi. Kalau anda mendengarkan firman Tuhan. Hati anda terketuk. Anda yang tadinya belum pernah membuat keputusan. Percaya kepada Yesus. Anda belum pernah melakukannya itu secara pribadi. Yesus memang sudah mati untuk segala dosa manusia. Tetapi itu belum teraplikasi kepada anda. Anda yang belum pernah membuat keputusan itu. Ketika kami menyanyi lagu ini. Kalau anda mau berkata. Saya mau buat keputusan itu hari ini. Anda bisa maju ke depan. Atau anda mau berkata. Saya mau menjadi bagian dari cemat di tempat ini. Saya mau memberi diri di baptis. Sesuai dengan perintah Allah. Sesuai dengan perintah Yesus. Saya akan mentah hatinya. Silahkan anda maju ke depan di tempat ini. Untuk menyatakan iman anda. Kami akan menyanyi lagu 174. Kalau anda ingin maju ke depan. Untuk membuat keputusan iman. Majulah ketika lagu ini dinyanyikan. Kita bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu nomor 174. Yesus memanggilmu.